Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Masih dari semifinal Speed Chats Championship 2024 Tadi sudah kita ulas satu partenya Magnus Carlsen vs Hans Niemann Moke Magnus Carlsen masih terlalu kuat buat Hans Niemann Moke Walaupun begitu, Hans Niemann sempat menahan imbang Dalam permainan 3 menitan kawan Dan juga permainan bullet 1 menitan Tapi Magnus Carlsen sangat perkasa di game 5 menitan Selisih 5 game Sedangkan partai yang lain kawan Alirisa Firoza menumbangkan Hikaru Nakamura Jadi partai finalnya nanti kawan Antara Magnus Carlsen berhadapan dengan Alirisa Firoza Alirisa Firoza unggul dalam permainan 5 menitan Dengan skor 5,5-3,5 Kemudian unggul juga dalam permainan 3 menitan 6,5-2,5 kawan Baru di game bullet Hikaru Nakamura membalasnya Cuma selisihnya 1 poin kawan Kemenangan telah didapat oleh Alirisa Firoza Kita tunggu kawan besok lusa Final antara Magnus Carlsen vs Alirisa Firoza Untuk malam ini jadwalnya adalah Perebutan tempat ketiga Antara Hans Niemann Moke berhadapan dengan Hikaru Nakamura Oke game dari Alirisa Firoza vs Hikaru Nakamura Saya pilih dalam game permainan 5 menitan Pada game ketujuh Nah pada game ketujuh ini kawan Alirisa unggul 1 game Dengan skor 3,5-2,5 Ini adalah game ketujuh kawan Dimana Alirisa Firoza pegang hitam Hikaru Nakamura Mengawali dengan pion Raja Pino E4 Ada pion E5 Kuda F3 Kuda C6 Gajah C4 Kuda F6 Pembukaan Italia Pertahanan 2 kuda dipilih oleh Alirisa Pion D3 kawan Gajah C5 Giojo Pianisimo Yang biasa disini kawan Pion C3 Rokade Atau kuda C3 Merupakan 3 langkah utama Yang paling banyak diambil oleh Putih Ada apa Pus? Sudah dikasih makan Pus Tunggu dulu ya Oke lanjut kawan Simpus Sudah dikasih makan Masih meyong-meyong Baru melahirkan kawan Anaknya 4 Rokade dipilih oleh Hikaru Nakamura Nah pion D6 Nah biasanya kawan Tetap pion C3 Merupakan langkah utamanya Yang biasakan disusul dengan Pion A6 Gajah B3 Gajah A7 Pengembangan kuda BGD2 Dan hitam Rokade Itulah jalur utama Permainan Giojo Pianisimo Dengan pion C3 Hikaru Nakamura Mencoba ide lain kawan Dengan gajah E3 Jalur sampingan kawan Menantang pertukaran gajah Alirisa menolak Gajah tarik mundur ke B6 Nakamura juga tarik mundur gajahnya ke B3 Untuk menghindari serangan dari kuda kawan Kalau tadi di posisi ini kawan Seumpama ya Permain dengan pion H3 Membiarkan kuda mencoba menyerang gajah disini kawan Nah gajah kemungkinan akan tetap ditarik mundur ke petak B3 Kalau melakukan skak di petak B5 Ada pion C6 kawan Gajah mundur Pertukaran gajah gelap Disusul dengan pion B5 Itulah beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi Gajah B3 terlebih dahulu Kalaupun sekarang ada serangan Nah bisa melakukan skak disini kawan Nah tidak ada lagi tempo nanti dengan pion ini berdorong Blokade dengan pion atau kuda kembali ke petak C6 Ini yang paling kuat juga Kembali dengan Rokade Alirisafirosa Pion H3 kontrol petak G4 Ada pion H6 juga kontrol petak G5 nya Baru sekarang pion C3 untuk dukungan pertarungan petak pusat Berikan ruang bagi gajah untuk reposisi Seperti biasa kuda E7 dari Alirisafirosa Bawa ke sisi raja Dan persiapan bermain dengan pion C nya nanti ke depan Pengembangan kuda B ke D2 lanjut Nakamura Pion C6 untuk dukungan pertarungan petak pusat Didauli oleh Hikaru Nakamura dengan pion D4 nya Alirisafirosa bawa kudanya ke petak G6 Ada benteng E1 dan dilanjut benteng E8 Pion pukul pion, lanjut E terbuka, pion dalam ancaman Disini gajah C2 Reposisi untuk mendapatkan diagonal serang B1 H7 kawan Sementara untuk melindungi atau backup petak E4 nya Gajah C7 Reposisi disini Alirisafirosa Kedua gajah sudah direposisi Kemudian mulai dorong pion C4 Membuat pion ini lemah kawan Dibuka permainan oleh Alirisafirosa dengan langkah pion E pukul pion D4 Gajah yang ambil balik pion D4 Kemudian ada gajah E6 Tekan pion yang disini backup oleh Nakamura dengan pion B3 Kemudian manuver kuda ke D7 oleh Alirisafirosa Apakah untuk membuka lajur F kawan atau dibawa ke pusat kuda ini ke depannya nanti Kuda F1 pilihan dari Hikaru Nakamura Kemudian ada kuda E5 menantang pertukaran Ditolak langkah kuda G3 dari Nakamura Ya kalau terjadi pertukaran baku hantam disini kawan Ambil balik menggunakan pion Ini kurang bagus juga buat putih kawan Hitam akan mendapatkan ruangnya kembali di pusat Jadi memilih langkah kuda G3 Hikaru Nakamura Gajah B6 menantang pertukaran Ditolak dengan langkah angkat benteng Ataupun juga tadi jika gajah ini bergerak coba ancap benteng kawan Benteng langsung naik ke petak E3 Jadi petak B6 saja Alirisafirosa menantang pertukaran Benteng angkat naik ke petak E3 Harapannya jika kuda pukul kuda kawan Benteng nanti juga siap ke lajur G, ke lajur F Jelas sudah Menteri F6 disini Nah akhirnya Hikaru Nakamura shikat gajah B6 Untuk merusak struktur pion Tapi malah memberikan jalan bagi benteng Pion A ambil balik gajah B6 Dan disini Nakamura melangkah kuda ke D4 Untuk serang gajah terang Dilepas kawan memilih kuda F4 Langkah ciamik untuk mencoba menekan pion-pion di area terang bersama gajah Apakah ada ide pengorbanan nanti Untuk pukul pion H3 Dan kuda G ke E2 Menantang pertukaran kuda Untuk neutralizer kekuatan kuda di petak F4 Kalau tadi kawan gajah ini disikat langsung oleh kuda Kemungkinan hitam akan ambil menggunakan pion F Angkat benteng juga bagus Untuk juga siap digeser ke lajur G untuk pertahankan pion ini Karena tidak mungkin juga kalau diambil menggunakan pion F Putih tidak akan berani ambil pion ini kawan Nah benteng siap mengikutinya nanti Bisa menusuk ke baris kedua cukup berbahaya Tapi Nakamura memilih langkah kuda G ke E2 Menantang pertukaran kuda direspon alirisa kuda E ke G6 Back up saudara dan berikan jalan bagi bentengnya kawan digeser Ikaru Nakamura pion A4 Menghindari tekanan Dan bentengnya siap meninggalkan lajur A untuk meninggalkan diagonal panas ini Benteng A5 Benteng G3 Yang terkuat langsung kawan Pertukaran kuda di peta F4 Disusul kuda E2 Dilanjut bagu hantam Yang mungkin tidak disukai oleh Nakamura Hitam yang akan mendahuli Tempatkan benteng di lajur G Jadi Nakamura lebih mendahulukan geser benteng G3 terlebih dahulu Dan hitam juga bisa langsung geser benteng ke G5 Tapi alirisa memilih dorong pion H5 nya Siap dorong lagi kawan Baru pertukaran kuda pukul kuda F4 Dilanjut Nakamura Ambil balik oleh kuda disini Raja H1 Ke H2 yang terkuat kawan Ke H1 Dan di respon Cukup ciamik dari alirisa korban gajah Gajah G4 serang menteri Stockfish menyarankan menteri naik ke peta D2 Yang menjadi masalah disini kawan Nah kuda E2 Serang kuda disini Kalau kuda pukul kuda Benteng A1 jatuh kawan Percuma juga mungkin yang tidak disukai oleh Nakamura Seperti itu Jadi dia menerima pion ambil gajah G4 Ambil balik kawan Lajur hat terbuka Inilah maksud dari alirisa Disusul dengan menteri benteng Ancaman skak mat Paling tidak bisa mendapatkan menteri Menteri ambil pion G4 terlebih dahulu dari Nakamura Ancaman skak mat Kalau sampai ditinggal oleh menteri Dan bisa melakukan skak terlebih dahulu kawan Setelah itu menteri ambil kuda D4 yang terkuat Tapi memilih ambil kuda D4 terlebih dahulu Ancam benteng Benteng D1 Menteri mundur kembali kawan Dan disini putih bisa langsung ambil pion D6 Untuk defleksikan posisi menteri kawan Mungkin ada benteng H5 skak terlebih dahulu Raja ke G1 Menteri ke E5 Disini memilih dengan langkah Raja G1 terlebih dahulu Dan kemudian ada benteng H5 dari alirisa virosa Dan pion ini sudah saatnya diambil dari tadi kawan Tapi sekali lagi tidak diambil oleh Karuna Kamura Bermain dengan pion F3 blunder Kuda E2 skak Benteng jatuh kawan ambil balik oleh menteri Kemudian ada menteri C3 Ancam gajah Gajah mundur Pion jatuh Ancam benteng Menteri ambil pion D6 berkoneksi dengan benteng kawan Dan menteri ambil pion C4 Disini alirisa sudah kalah kualitas perwira kawan Kontrol waktu sudah mulai mepet Nakamura melanjutkannya Benteng D2 Benteng H1 Menteri siap mengikutinya nanti peta F1 Gajah A2 Menteri F1 skak Raja E3 Menteri E1 skak Blokade dengan benteng Menteri C1 skak Blokade dengan menteri Ada benteng D8 Menteri pukul menteri Ambil balik oleh benteng Benteng B2 Menyerang pion Terlebih dahulu dengan pion G5 kawan Untuk membatasi pergerakan agar Raja tidak naik Disini ada gajah B1 terlebih dahulu Ya untuk kontrol ruang D3 ini Tidak terburu-buru untuk ambil pion yang disini kawan Karena ada benteng C3 skak Ini akan memaksa Raja bergeser kawan Ke peta mana enaknya Terserah kalian Peta F2 saja ya Ya dikejar dengan langkah benteng Jatuh gajah kawan Jadi gajah dipindah terlebih dahulu Gajah B1 Kemudian benteng C3 skak terlebih dahulu Raja E2 Nah ada pion B5 Pion pukul Tidak dilanjut Dorong pion C5 Pion E5 Lanjut Nakamura Pion C4 disini Kemudian ada pion B6 Benteng B3 Benteng pukul Ambil balik oleh pion C Nakamura menyerah Di langkah ke-48 Dan Alirisa unggul 2 game pada game ke-7 ini Ya sudah sangat jelas kawan Kalah kualitas perwira Tak perlu kita lanjut lagi Sangat mudah bagi hitam untuk menang Oke itulah kawan Permainan Hikaru Nakamura Versus Alirisa Virusa Pada game ke-7 Di permainan 5 menitan Alirisa akan berhadapan dengan Magnus Carlsen Di final besok lusa Nanti malam Jadwalnya adalah Perebutan tempat ketiga Antara Nakamura Versus Hans Niemann Moke Semoga permainan dari kedua pemain Bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh